Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi petang teman-teman semuanya. 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 Jadi kita menuju X yang berada di samping sebelah kontor W ya di belakangnya. Kita menuju ke sana ya. Di kontor U. Kalau di sini di balai domestik ya. Kontor U ini. Kontor U, T, Maripun. Kita menuju ke kontor X. Dari depan balai perselepasan sendiri teman-teman bisa melihat ya pampan informasi atau informasi keberangkatan di sini terlalu secara jelas. Dan di sini teman-teman bisa melihat kontor bakasi atau kontor check-in teman-teman sudah buka atau belum ya. Selanjutnya jika teman-teman sudah menemukan gak apa-apa teman-teman juga bisa menanyakan di balai atau di ini ya bagian informasi di sini teman-teman bisa kenalkan di sini. Untuk tahu tempatnya kontor X ya di belakang sini ya kita lihat ke kontor X. Teman-teman juga bisa untuk check-in di kios. Di sini juga bisa. Ini kontor atau kios. Online-nya, bukan online, kios mesinnya di sini ya. Semuanya ada di sini. Ini kios mesinnya semuanya di sini. Jadi teman-teman bisa mengambil back-tech dan juga mengambil boarding pass ya. Buat teman-teman yang tidak membeli bakasi berdaftar. Jadi kita langsung menuju ke kontor X. Di sebelah kontor W ini ya. Nah sebelah sini kontor X. Kontor X, kontor menuju Jakarta pada malam ini. Ini kontor X, sudah buka ini. Nah itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang mau pulang. Untuk persyaratan BMI ataupun DKI yang mau pulang ke Indonesia. Harap diperhatikan. Yang pertama adalah teman-teman pastikan teman-teman membawa hasil swab test PCR. Yaitu yang masa perlakunya 2x24 jam sebelum jadwal keberangkatan sesuai dengan tiket teman-teman ya. Yang kedua teman-teman menunjukkan sertifikat ataupun menunjukkan kartu vaksin juga bisa ya. Yang minimalnya itu kedua yaitu teman-teman minimal. Teman-teman sudah mengambil 2 dos vaksin ataupun 3 dos yaitu puster minimal 14 hari sebelum keberangkatan ya. Bila belum divaksin teman-teman akan divaksin di tempat karintinya. Sedangkan syarat yang ketiga untuk usia yang berada di bawah 18 tahun itu tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksin ya. Nah seperti itu dan bagi yang positif COVID-19 yaitu maksimal 30 hari sebelum keberangkatan serta tidak aktif menular ya COVID-nya tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksin ya. Dan yang terakhir teman-teman ya harus menunjukkan atau mengunduh aplikasi peduli lindungi ya. Nah kemarin sudah saya terangkan bahwasannya untuk aplikasi peduli lindungi ini cukup teman-teman download ya. Kalau bisa teman-teman daftar terlebih dahulu. Nah tidak harus lengkap ya. Jadi teman-teman cukup download ya kalau bisa ya daftar ya. Itu saja dan itu jangan disalahpaham. Jadi untuk peraturan sekarang teman-teman masih harus menunjukkan hasil swab PCR yang masa berlakunya itu 2x24 jam ya. Nah sedangkan yang saat tiba di Indonesia itu teman-teman yang sudah vaksin lengkap, dos lengkap itu teman-teman tidak perlu PCR dan juga tidak perlu karantinya jika teman-teman bisa menunjukkan ya kartu vaksin maupun sijil digital dari vaksin teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah paham ya yang tidak melakukan PCR, hasil tes swab PCR itu teman-teman yang datang sampai di Indonesia. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya mesti yang ditanyakan di sini pihak sukaritinya sebelum masuk teman-teman ditanyakan untuk ya itulah tadi untuk vaksin dan juga aplikasi peduli lindungi ya. Teman-teman perhatikan mesti ditanya teman-teman lihat ya untuk beri tes swab PCR-nya diperiksa sekali lagi. Jika sudah lengkap mungkin dibenarkan untuk masuk ke ruang check-in bagasi ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang mau check-in ya itu membawa persyaratan-persyaratannya sekali lagi. Nah selesai tes PCR yang masa berlaku-nya itu diambil 2x24 jam ya dari keberangkatan teman-teman. Yang kedua usahakan jika teman-teman sudah vaksin lengkap minimal 2 dos dan sudah melewati 14 hari. Nah teman-teman untuk share di pekatnya teman-teman print ya atau juga teman-teman bisa membawa pardu vaksin juga bisa ya. Seterusnya aplikasi peduli lindungi dan juga usahakan daftar kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Usahakan di cabenya itu ada aplikasi peduli lindungi. Selain itu jika teman-teman sudah sampai di Jakarta teman-teman ya kalau bisa daftar email juga itu harus teman-teman lakukan di rumah. Nah sudah sampai di sini teman-teman tinggal check-in usahakan semuanya sudah stay ya. Jadi untuk proses check-in pakasih teman-teman harap itu berjadi lancar dan mudah ya. Jadi teman-teman lakukan di sini semuanya terserah teman-teman ya. Lebih baik teman-teman persiapkan lebih awal lebih bagus ya. Nah sekian dulu teman-teman untuk video kali ini tentunya bahwa jika teman-teman suka akan video tadi teman-teman silahkan like. Dan jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman disampaikan silahkan teman-teman tulis di bawah video ini ya. Tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Amir kata saya Kiri Wabilahinabek Walidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.